Hai semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari ini aku mau Cerita pengalaman aku selama di Taiwan Ini tuh pengalaman yang Paling Sedih di seumur hidup aku Paling gak pernah bisa Aku lupakan Sampai sekarang pun aku tuh kayak Masih merasa bersalah gitu ya Jadi awalnya itu Dulu ya tahun 2017 Itu akhir tahun gitu kan Sebelum hari ibu Jadi aku tuh Pertama itu aku dapat Dapet kabarkan kalau mama aku itu Kan jatuh ya Nah katanya tuh jatuh pas lagi Pas lagi masak gitu loh Pas lagi masak Padahal sebelumnya dia tuh suka Telepon aku gitu Kayak pecanda-pecanda gitu kan Terus kata mbak aku Dia tuh jatuh Terus jadi kayak panas gitu kan Namanya di kampung ya Kita kan suka gak tau ya Kayak gak langsung kebawa ke dokter gitu loh Jadi dia tuh kayak terus panas Katanya muntah-muntah gitu kan Terus dia tuh tanya Ini gimana gitu Aku bilang bawa aja ke puskesmas Nah kebetulan Puskesmasnya itu tuh lagi Kayak penuh banget gitu kan Untungnya tuh kayak keluarga kakak ipar aku tuh kan ada yang Kayak mantri-mantri gitu ya Kalau cowok ya Nah dia tuh ada disitu Nah katanya tuh Suruh bawa aja ke sana gitu kan Terus gak taunya pas di puskesmas gitu kan Kayak ada satu minggu gitu kan Gak ada perubahan Terus Terus kakak aku tuh Tanya maksudnya Aku tuh juga tanya sama dia Gimana ada perubahan gak Katanya tuh suruh dirujuk aja ke Rumah sakit Iya ke rumah sakit Tapi karena biasanya Kalau di rumah sakit itu kan Kalau kita udah dari puskesmas itu kan Harus ada rujukan gitu kan Ada rujukan gitu Nah pas itu selalu penuh gitu Jadi harus nunggu kosong dulu gitu loh Jadi kalau di puskesmas kan Kayak kurang alat-alat gitu kan Jadi itu tuh belum diketahui Belum diketahui itu kenapanya gitu Mama kau tuh kenapa Nah abis itu Di rumah sakit banjar Ini aku kan di Cilacap gitu ya Rumah sakit banjar tuh gak ada Terus ada juga Daerah aku gitu Namanya Majenang gitu Juga gak ada Pas di Cilacap Fatmawati juga gak ada Abis itu Mbak ku bilang kayak Mau dibawa ke rumah sakit Margono ya Nah di rumah sakit Margono itu kan Mahal banget Mahal gitu lah termasuknya Nah kata dia Tapi gak ada duit Kayak gimana Aku bilang yaudah gak apa-apa Nanti aku yang bakalan cari duit gitu kan Jadi Terus Dibawalah dia ke rumah sakit Margono Pas udah satu minggu Gitu loh Terus Jadi Jadi posisinya Kira-kira berapa hari Mama kayak sakit itu Dari awal jarum Satu minggu Kayak gitu Satu minggu Dan itu tuh Dia tuh gak sadar diri Kayak gitu loh Aku tuh mau nangis Jangan nangis dulu Jadi Jadi abis itu kan Eh tadi kan Di rumah sakit tuh Dia tuh Ini kan Kayak Gak sadar diri gitu loh Kayak Kayak lupa Kayak Gimana sih kau Lupa ingatan gitu kan Terus Aku bilang udah bawa aja ke ini Nanti biar aku yang mencari duit gitu kan Abis itu Pas udah disana Kata dokter Pas udah diperiksa Gitu kan Dapat kamar gitu kan Terus kata dokter tuh Dia tuh Pembulu darahnya tuh Pecah gitu kan Karena mama aku kan punya riwat Kayak Kayak darah tinggi gitu loh Terus Makanya aku Pas di dokter bilang Kayak gitu ya Pas dia bilang Katanya Aku pengen nangis tau gak sih Jangan nangis Jangan nangis Jadi Jadi pas mamaku Pas dokternya bilang Dia tuh Kayak pembulu darahnya pecah gitu kan Aku juga udah pernah Ngomong ke kamu kan Aduh Jangan-jangan mamaku itu Aku jadi pengen nangis lagi Ya udah nangis koplok Aku ceritakan Jangan-jangan mamaku nanti meninggal gitu kan Aku tuh Kayak udah kepikiran kayak gitu kan Terus Sampai akhirnya pengen Awalnya udah ada niatan Pengen cuti pulang Iya tadinya aku tuh Mau pulang Tapi kan katanya kata dokter gitu tuh Dia tuh suruh di Kayak Ini tuh bisa gitu kan Dioperasi gitu kan Dioperasi dan Biayanya tuh kan Kata dokter tuh 20 juta Misalkan kalau gak dioperasi Bisa tapi semuanya tuh Kayak lama gitu loh Terus aku bilang Ya udah operasi aja nanti Bakal aku yang cari duit Terus aku tuh udah kepikiran Sebenernya aku tuh Udah pengen pulangan Tapi aku kan gak ada duit disini kan Waktu itu tuh duitnya tuh udah dikirim Dikirim di rumah semuanya gitu Dan dipakai gitu kan Buat garap sawah gitu kan Terus kan mau dioperasikan Harus kayak dua hari kemudiannya Tapi karena mamaku tuh badannya panas Katanya kalau panas itu kan Gak boleh Gak boleh dioperasikan Iya Nah terus pas harinya lagi mau dioperasi Padahal tuh malam-malam aku tuh inget banget ya Malam waktu itu kan aku pas Pas jaga tidur ya Eh jaga tidur Maksud aku pas bagian aku tidur tuh Malam Jumat Aku tuh inget banget malam Jumat Tiba-tiba jam 11 malam gitu ya Aku tuh kayak Aku tuh pengen nangis gitu kan Iya aku tuh pengennya tuh pulang aja Aku tuh pengen pulang gitu Terus aku SMS ke Aji situ kan Aku mau pulang Aku harus pulang aja deh gitu ya Terus Kata Aji situ kayak Ya gimana Dia juga lagi gak ada duit kan Dia tuh duitnya kan Karena dikirimin terus gitu loh Jadi Gak ada uang Iya disini gak ada Terus aku bilang Aku mau jual HP aku aja HP aku kan iPhone gitu kan Terus kata dia Apa Enggak Enggak ada yang Cara yang lain kayak gitu Maksudnya kayak pinjem dulu Kayak ke siapa temen aku Enggak ada Eh kadia juga Pas lagi gak ada Kita kan dikirimin terus duitnya ya Terus aku tuh kayak nangis Nangis terus gitu Kayak keinget aku tuh harus pulang gitu Terus kata Aji Ya udah pulang aja Kata dia pulang aja Ya aku besok mau ngomong sama majikan aku gitu kan Terus aku juga ngomong sama mbakku gitu Aku tuh aku harus pulang Katarini juga Suruh pulang aja Katarini Enggak dia tuh bilang Kalau mau pulang Yaudah gak apa-apa pulang aja Gitu Nah pas pagi-pagi itu Pagi-pagi itu pas Tanggal 22 gitu kan Aku tuh kayak lemes Lemes banget gitu loh Aku tuh karena Aku mau minum Aku nanti izinnya gimana ya Terus Eh gak taunya Mbakku tuh ada Ada telepon ya Tapi pas aku lagi ngurus Amah ya kan Karena aku paginya Terus HP aku Aku silent terus Jadi kok mbakku Teleponin aku terus Terus aku kan Telepon balik ya Terus kata dia Kata dia Terus mamaku meninggal gitu kan Aduh aku terus Aku tuh orang yang Paling gak Gak bisa nangis gitu loh Kalau ada orang meninggal gitu Itu kayak Gak pernah terbayang kan gitu loh Kalau mamaku tuh Bakal Bakal meninggal gitu Terus bagi-bagi Aku kan telepon Telepon aja sih gitu kan Kalau mamaku tuh gak ada Kata dia Kata dia Iya aja Kebetulan dia tuh Bawa HP Tapi biasanya kan Biasanya kan Dia Kalau kerja tuh Enggak Bawa HP Gitu kan Terus Aku ngasih takut dia Terus aku bilang Aku mau pulang Tapi pulangnya aku tuh Rebek banget Aku tuh sebelum Sama izin aku Sama 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 Iya Untung aja Majikan kita Baik ya Terus Langsung diproses Langsung besoknya pulang Iya Itu Majikan aku tuh Yang proses ke Imigrasi Segala macam Aku tuh Suruh keciai gitu Walaupun pulangnya Rebek gitu Tapi kan Jadinya aku langsung pulang Pas hari Sabtunya Gitu kan Iya Sabtu tadunya Langsung fly ke Indo Iya lanjut terbang Dan aku Sebenernya aku tuh Gak minta dijemput Tapi keluarga aku tuh Keluarga aku tuh Kalahatir Karena aku tuh Takut nangis-nangis Gitu loh Di jalan Sebenernya aku tuh Gak bakal nangis juga Kalau gak Ditanya Iya Kalau gak ditanya Sama gak keinget Gitu Tapi waktu itu Dijemput gitu Jadinya aku tuh Nangis-nangis lagi Kaya Ketemu buddha Ketemu kakai iparku Aku tuh Dijadi Bahan liatan Di jalan tuh Kayak Kenapa Iya Pas keluar Pintu keluar Di bandara Itu kan Aku Ngeliat kakai iparku Gitu ya Aku Jadi Liat kakai iparku Aku tuh Nangis Gitu ya Kata Kata iparku Mana dia Pegangnya begini Jadi aku tuh Kayak tawanan Gitu loh Udah 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 Jangan nangis Terus Pas ketemu Di mobil Juga Sama buddha Ketuk Gitu kan Dia juga Yang jemput Ada buddha Kakai iparku Iya Udah Sama Subir Sama buddha Ketuk Udah Udah Liat buddha Aku Jadi Nangis Kayak Gitu Karena Buddha Ketuk Sama Sama Gendut Gitu Di jalan Aku Biasa Nangis Tapi kan Pas malam Malam Kan Ngelewatin Kuburan Disitu Aku tuh Langsung Nangis Lagi Terus Pas nyampe Rumah Mana Keluarga Aku Di depan Rumah Nungguin Jadinya Jadinya Udah Aku Nangis Lagi Wah Wajar Namanya Ibu Apalagi Kita Jauh Kan Itu Bener Bener Engga Kayak Kayak Sampai Sekarang Aku Kayak Masih Merasa Beresalah Gitu Ya Soalnya Temen Ku Ada Yang Kayak Ayu Gitu Dulu Suka Pulang Aja Pulang Gitu Kita Kan Gatau Umur Tapi Kan Aku Mikir Karena Aku Gak Punya Duit Disini Kan Waktu Itu Pas Lagi Gak Ada Jadi Aku Milih Aku Disini Aja Buat Nyari Duit Maksudnya Buat Berobat Apalagi Kan Kata Dokternya Biayanya Mahal Ya Biayanya Mahal Katanya Itu Operasinya 20 Juta Belum Nanti Kayak Pengobatannya Gitu Loh Harus Kayak Ada Pengobatan Pengobatannya Gitu Jadi Aku Pikir Kan Lebih Baik Aku Disini Gitu Kan Nyari Duit Soalnya Gak Ada Yang Nyari Duit Lagi Kayak Cuma Aku Doang Yang Nyari Duit Buat Orang Tua Aku Gitu Tapi Gak Taunya Ya Kayak Gitu Kita Gak Tau Takdir Takdir Allah Gitu Jadi Buat Teman Teman Buat Yang Masih Punya Keluarga Gitu Yang Kalau Ada Waktu Kayak Sempet Kan Telepon Gitu Karena Aku Dulu Kayak Jarang Telepon Orang Aja Aku Telepon Setahun Sekali Selebaran Karena Aku Gak Deket Sama Bapak Gitu Waktu Ibuku Telepon Aja Aku Suka Malus Aku Malus Karena Telepon Tiap Hari Padahal Dia Suka Ngomong Kamu Jangan Marah Kalau Aku Telepon Tiap Hari Soalnya Jadi Ngerasa Deket Tapi Aku Ngerasa Risi Sekarang Giliran Gak Ada Jadi Jadi Kerasa Kayak Ngerasa Kesendirian Gitu Karena Biasanya Mamaku Yang Tiap Hari Telepon Apalagi Kalau Ngeliat Dia Suka Telepon Sama Mamanya Gitu Jadi Kayak Ya Dulu Aku Suka Gak Mau Sekarang Baru Kerasa Ternyata Keluarga Penting Walaupun Sibuk Apa Harus Punya Waktu Gitu Kan Buat Keluarga Sekarang Aku Kayak Kayak Sel Gitu Dulu Itulah Pengalaman Termasuk Yang Gak Bisa Dilupain Pasti Gak Bisa Dilupain Seumur Hidup Ini Ya Pesanku Si Yang Sabar Ya Namanya Sudah Takdir Allah Kita Nerima Ikhlas Kita Doain Semoga Memakai Di Sana Tenang Amin Diampuni dosa-dosanya Amin Oke Dadu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum